Seratusan lah? Seratus juta! Itu kalau kau kasih kami orang timur nih, kan boleh beli kereta api, berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua. Dorang merasa bahwa dengan tidak sahkan RU perampasan aset koruptor, maka dorang akan menang melawan Pak Jokowi di bidang korupsi. Kalau dipakai 1 miliar selama 20 tahun saja, baru akan habis 7 triliun. Lalu bagaimana bisa 271 triliun itu akan diganti dengan hukuman penjara 10-20 tahun saja? Kan Dung! 4 miliar! Tapi yang aku salut adalah si Helena ini, kenapa dia sangat berani dan terbuka, jujur, karena ya itu hartanya milik dia sendiri, tidak karena merugian orang atau menipu rakyat. Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras ternyata hasil peras. Korupsi 271 triliun? Oh mama, itu kau bikin apa kok? Kau beli bakso berapa puluh ton? Kau makan dengan siapa? Hei! Itu kalau kau kasih kami orang timur nih, kami boleh beli kereta api, berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua gitu. Tapi kau ceket sendiri! Serahkah sekali! Kami boleh bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang, Mereka mendapat apa? Dapat! Beta lihat kasus korupsi yang terjadi di PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun. Beta jadi bertanya, kenapa kasus ini baru terungkap di zaman Menkopol Hukam Pak Hadid Cajanto? Kenapa kasus ini tidak terungkap di zaman Menkopol Hukam Pak Mahfud MD? Apakah saat itu Pak Mahfud MD tidak bisa atasi masalah ini? Kan Pak Mahfud MD sendiri pernah mengatakan bahwa terdapat 2 ribu-libit tambang ilegal. Lalu kenapa kasus yang berawal dari tambang ilegal ini baru terungkap di zaman Menkopol Hukam Pak Hadid Cajanto? Dan kalau kita mau lihat pada debat jawab presiden kedua, saat itu Gibran bicara soal timah, bicara soal hilirisasi tambang. Bahkan saat itu Gibran memberikan saran agar izin dari tambang-tambang ilegal itu dicabut. Tapi saat itu Pak Mahfud malah menjawab bilang itu susah karena banyak mafia. Lalu apakah Pak Mahfud takut dengan para mafia? atau mau menjaga para mafia itu? Masa ada mafia bukannya diberantas malah bilang susah karena banyak mafia? Kan lucu. Itu sama saja dengan rumah Anda, Anda pencuri. Anda bukannya usir atau tangkap, malah Anda diam terus bilang banyak pencuri. Lalu apakah Anda mau diam sampai pencuri itu ganti nama sertifikat rumah Anda menjadi nama dia? Kan ngawur. Kita jadi berpikir bahwa istilah yang mengatakan suara rakit adalah suara Tuhan itu betul. Betul karena melalui rakyat Tuhan memberikan mandat pada Pak Prabowo dan Gibran. Karena dari sekian capres cuma Pak Prabowo dan Gibran yang punya nyali serta keberanian untuk melawan para mafia dan koruptor. Jadi menurut Beta pantas bahwa 01 dan 03 itu kalah. Karena kalau dorang menang ketika ada korupsi maka 01 akan bilang itu kelebihan bayar. Sedangkan 03 akan bilang itu susah karena banyak mafia. Jadi Beta sebagai rakyat sangat bersyukur karena 01 dan 03 kalah. Terlepas dari itu Beta melihat bahwa dorang yang duduk di kursi empuk DPR itu banyak mafia. Banyak mafia karena sampai saat ini RUU perampasan aset koruptor belum juga disahkan. Dorang merasa bahwa dengan tidak sahkan RUU perampasan aset koruptor maka dorang akan menang melawan Pak Jokowi di bidang korupsi. Padahal malah sebaliknya justru Pak Jokowi menang. Menang karena berhasil menunjukkan pada rakyat bahwa sebenarnya banyak mafia yang duduk di kursi empuk DPR. Pak Jokowi menang karena berhasil menunjukkan pada rakyat bahwa dorang yang duduk di kursi empuk DPR itu banyakkan bukan perwakilan rakyat tapi perwakilan para koruptor. Karena kalau dorang adalah perwakilan rakyat maka sudah pasti RUU perampasan aset koruptor akan disahkan. Tapi karena dorang adalah perwakilan koruptor makanya sampai saat ini belum disahkan. Jadi Pak Jokowi berhasil membuka mata serta pikiran rakyat seperti beta untuk melihat bahwa DPR itu sebenarnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Perwakilan Raja Korupsi. Bayangkan korupsi Rp271 triliun. Kalau RUU perampasan aset koruptor disahkan mungkin Rp271 triliun itu bisa kembali. Tapi karena belum disahkan Rp271 triliun itu bagaimana kembali? Apakah mau dikembalikan dengan hukuman penjara saja? Kan konyol. Rp1 triliun itu sama dengan Rp1.000 miliar. Kalau Rp271 triliun itu sama dengan Rp271.000 miliar. Rp271.000 miliar itu kalau dipakai satu hari Rp1 miliar saja maka baru akan habis selama Rp742 tahun. Lalu dorang yang korupsi itu dihukum penjara selama berapa tahun? 10-20 tahun saja. Kalau dipakai Rp1 miliar selama 20 tahun saja baru akan habis Rp7 triliun. lalu bagaimana bisa Rp271 triliun itu akan diganti dengan hukuman penjara 10-20 tahun saja? Kan dungu. Beta pernah bilang bahwa koruptor itu bukan cuma mencuri uang rakyat tapi dia juga membunuh rakyat. Jadi daripada jutaan rakyat dibunuh mending bunuh saja koruptor itu.